Pemirsa kelompok geng motor terpaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian Polres Tabes Makassar, Sulawesi Selatan dengan tembakan ke udara. Aksi saling kejar pun tidak terhindarkan. Sejumlah anggota geng motor kocar kacir melarikan diri akibatnya sejumlah warga terluka akibat ditabrak komplotan geng motor. Ketegangan malam hari di jalan raya terjadi antara warga dengan kelompok geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya warga yang tengah melintas tiba-tiba ditabrak oleh anggota geng motor dengan kecepatan tinggi, di mana aksi brutal mengendarai sepeda motor oleh kelompok geng motor ini lantaran dikejar oleh petugas saat digelar razia balap liar yang dinilai sangat meresahkan warga. Korban yang saat itu berboncangan terjatuh, usai bertabrakan dengan salah satu kawanan geng motor. Kedua korban pun mengalami luka di bagian kepala serta lengan. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran banyaknya warga yang berkumpul ingin menghajar kawanan geng motor tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dengan anggota geng motor yang kabur. Setelah terlibat saling kejar, polisi akhirnya menangkap geng motor setelah terjatuh saat menghindari kejaran petugas.